selamat menikmati iya kanakanya itu dipanjang iya kanak mohon penjelasan ini kan sebenarnya fenomena yang ada kita tidak berharap tidak hanya sekedar ini saja tapi banyak sobat basah terutama yang ada di musola-musola yang punya musola bahkan juga nanti para asadidah ikut bersama dengan kita bergabung bersama-sama kita ngaji bareng bersama-sama untuk memperbaiki bacaan-bacaan yang barangkali mungkin ada bacaan yang sampai selama ini kita keliru bacaannya kita akan perbaiki bareng pertanyaan tadi bagaimana ini penting karena menyangkut sholat misalkan itu biasanya yang demikian lebih karena kesehariannya ada terbiasa memanjang-manjangkan huruf tende itu itu sehingga terpengaruh misalkan padahal itu padahal itu padahal itu padahal 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 karena di awal setiap kita pertemuan kita mencoba bukan dengan fatah yang itu fatahnya bacaan imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin enak ini ada lagunya polos arrahmanirrahim malik yaumiddin iyaka na'abud wa iyaka nasta'in ihlina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alayhim wairil maghubi alayhim walallallin pas ini makmunya amin allahu akbar imam begitu takbir intiqolnya harus jelas kasihan makmun kalau ini pasti besar baik Pak Sat, ada yang bersama dengan kita ini Fatimah Zai boleh-boleh ini bertanya kaitannya dengan bacaan yang disampaikan Pak Sat tadi bacaan yang ini ini masih belum banyak diketahui kalangan awal apakah ini mempengaruhi sholat kita nih Pak Sat, mohon penjelasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati